. Satreskrim Polrestabes Palembang bekerja sama dengan Porset seberang lulus satu Palembang berhasil menggagalkan aksi tawuran yang akan dilakukan oleh belasan pemuda yang ada di kota Palembang. Setidaknya ada 20 buah senjata tajam yang diamankan oleh petugas kepolisian. Bahkan menciduk sejumlah pemuda yang sedang berpesta minuman keras jenis tuak saat menikmati santap sahur. Menindak lanjuti laporan di masyarakat atas aksi tawuran yang terjadi di sejumlah jalan di Palembang dan akhirnya kami berhasil mendapatkan 20 senjata tajam seperti pedang, golok, dan lainnya ujar Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Mohamad Nujib kepada wartawan, Sabtu 25 Maret 2023. Ia mengungkapkan, belasan pemuda tersebut berhasil dirungkus dan dikirim ke Polrestabes Palembang dari daerah Jakabaring, Soak Simpur, Cinde, Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, tepatnya seputaran Tugu Kebon dan Lorong Abadi, Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan seberang lulus satu Palembang. Namun dari belasan orang yang diamankan tersebut hanya enam yang bisa kita lakukan proses hukum yang diantaranya ada anak di bawah umur. Dan akan kita lakukan tindakan tegas, semuanya dilakukan penahanan, kemudian juga ada delapan orang kedapatan sedang pesta minuman keras miras di hari pertama bulan kuasa, tentunya akan tindakan tegasnya kita lakukan proses penegakan hukum dan juga melakukan pembinaan terhadap pelaku penggunaan miras, katanya. Pemuda yang berumur 15 hingga 16 tahun diamankan saat berkumpul kita datangi dan lakukan pembeledahan hingga barang bukti senjata tajam ditemukan. Ada yang lari sehingga ada enam orang yang bisa tindakan, mereka berkumpul, kita lakukan tindakan untuk membubarkan, menggeledah dan mengubarkan. Kemudian pada saat pengeledahan inilah kita dapatkan ada 20 penjata tajam. Dan dari 20 ini kita bisa menginventarisin lagi, yaitu ada enam yang bisa kita lakukan proses hukum yang diantaranya juga ada anak yang di bawah umur. Dan ini kita lakukan tindakan tegas, kita semuanya lakukan penahanan. Dan kemudian juga ada delapan orang yang pada saat pelaksanaan bulan Sisi Ramadan ini, yaitu pertama, mereka kita dapatkan, kita sangkap sedang melakukan pesta berhasil. Dan tentunya dengan tindakan tegasnya kita lakukan proses penegakan hukum dan juga pelaksanaan pembinaan terhadap pihak. Ini bagaimana saja Pak? Untuk TKP ini? Untuk TKP di daerah Cekabaring, kemudian di daerah Tako, kemudian juga di daerah Cinde. Di antara pelaku ini ada yang termasuk CDP1 gimana Pak? Sekarang belum. Jadi mereka kita ambil, ada satu yang mereka kita ambil, tapi tidak ada barang putih. Tidak ada barang putih saja Pak. Pak kalau untuk umurnya sekitar umurnya, untuk anak-anaknya? 15 sampai 15-15. Dan mereka yang sudah dewasa ada 6 orang. Untuk tawuran itu apa Pak? Tawuran antar warga atau juga orang? Antar kelompok. Antar kelompok. Ada yang luka enggak Pak? Ya. Ada yang luka enggak Pak? Nah ini kan belum. Mereka belum melakukan tawuran. Yang misalnya kita buktikan ada 6. Kemudian yang lain karena tidak ada. Melengkap pada dirinya yang kita tidak bisa. Selain tawuran ada ini kasih begal enggak? Kacau apa ini? Kacau apa ini? Kacau apa ini? Kacau apa ini? minuman keras kali minuman keras kamu berarti 40 hari sudah alih terima kamu ibadahnya Hai teman-teman boba puasa-teman puasa dsb hai hai Terima kasih telah menonton